Buat teman-teman di sini yang pakai TikTok, entah itu untuk jualan online ataupun bikin konten, pastikan kamu mengamankan akun TikTok kamu dari hacker. Nah, cara mengamankannya gimana? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Syaw Andres, dari socialmediamarketer.id tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar sebenarnya gimana sih cara mengamankan akun TikTok kita agar tidak dimudah di-hack, maksud saya, sorry. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Karena jangan sampai, teman-teman, saat kamu membuat TikTok nih, sudah followersnya banyak, sudah FVP, viral di mana-mana, tapi tiba-tiba akunnya hilang, dan sayang banget. Nah, cara mengamankannya gimana? Langsung aja kita masuk ke layar handphone saya, teman-teman. Yang pertama, kita masuk ke TikTok-nya. Kebetulan ini akun TikTok-nya socialmediamarketer, ya. Jadi, cara mengamankan akun TikTok kita gimana? Kamu tinggal klik yang garis tiga ini, pocok kanan atas. Terus masuk ke bagian security. Nah, nanti di sini kan ada beberapa fitur. Yang pertama itu security alert, ya. Ini kamu klik aja. Jadi, nah, di sini kamu bisa melihat, no unusual account activity detected in the last 7 days. Jadi, kita itu bisa melihat kira-kira apakah ada, ini ya, apa, aktivitas yang nggak seperti biasanya, gitu kan. Entah itu ada orang yang masuk ke akun TikTok kamu, atau apapun. Nah, dengan kamu itu melihat ini, ya kamu bisa nanti melihat gitu kan, apakah ada yang mencurigakan atau nggak. Kalau misalkan ini udah, kamu langsung masuk ke manage device. Nah, manage device ini, kamu bisa melihat kira-kira siapa aja yang login akun-akun apa aja, device apa aja yang login akun TikTok kamu. Seperti di sini kamu bisa lihat, ada dua akun, ya. Ada dua handphone, ya. Yang pertama, iPhone XS, ya. Itu provider ini, handphone ini. Yang kedua, ada iPhone 11. Jika kamu merasa ada yang mencurigakan, nih, contohnya iPhone 11, ya. Kamu bisa tinggal klik yang tombol delete ini. Jadi, akun TikTok kamu yang login di iPhone 11 ini, akan otomatis ke lockout, ya. Lalu yang selanjutnya adalah manage app permission. Ya, ini nggak terlalu kepakai, teman-teman. Tapi yang paling kepakai di bagian sini adalah ini, yang save login info. Jadi, misalkan nih, kalau kamu login akun TikTok kamu ke handphone lain, mungkin handphone temenmu, atau handphone siapapun, pastikan kamu tidak mengaktifkan fitur save login info ini. Karena saat kamu mengaktifkannya, ya, dan misalnya kamu udah lockout, nih, mereka bisa login balik, teman-teman, ya. Lalu di bagian two-step verification, ini, ya, salah satu poin yang sangat penting, teman-teman. Yang mana saat ada orang itu mau login TikTok kamu, mereka harus, ini, ya, mereka harus memasukkan kode tertentu. Jadi, di sini kamu bisa mengaktifkan apakah itu SMS, atau email. Nah, kalau misalkan kamu mengaktifkan keduanya, jadi nanti kamu bakalan mendapatkan verifikasi kode lewat SMS, ya. Atau lewat email, contohnya seperti ini. Lalu, di sini nanti bisa masukkan password aja. Lalu kita turn on. Nah, nanti ada pilihan ini. Apakah kamu mau memasukkan nomor tertentu untuk recover your password? Jadi, ya, seperti ini, ya. Apa nomor tambahannya? Kamu bisa masukkan, ya. Nah, kalau misalkan udah, ya, udah nanti teman-teman bisa lanjutkan ini, ya, untuk langkah berikutnya, ya. Lalu mungkin kalau misalkan, nih, teman-teman di sini merasa kayak, oh, saya ini sudah mengaktifkan ini. Tapi, ya, gimana ya kalau misalkan akun TikTok saya itu terlanjur di hack, ya. Nah, ini ada beberapa panduan, teman-teman. Saya langsung masuk ke layar laptop saya aja. Yang saya temukan langsung dari TikTok-nya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat. Akun saya telah diretas. Jadi, ada beberapa poin, teman-teman, yang bisa kamu lihat. Yang pertama, ya, ini informasi dari TikTok-nya langsung, ya. Jadi, kamu bisa, kalau misalkan kata sandi dan nomor telepon akun, Anda telah diubah. Nama pengguna Anda telah diubah. Video, apa, telah dihapus, dan lain sebagainya. Nah, untuk melindunginya, caranya gimana? Yang pertama, misalkan kata sandi. Lalu, tautkan nomor telepon Anda. Dan hapus perangkat yang mencurigakan. Seperti yang jadi kita sudah praktikan. Jadi, sebenarnya informasi yang tadi itu, juga saya kutip langsung dari sumbernya TikTok langsung, teman-teman. Ya, ini di sini juga ada berbagai macam informasi, teman-teman, teman-teman bisa lihat. Harapannya apa sih? Dengan teman-teman itu, ya, ada orang, banyak orang yang bilang itu, mencegah lebih baik daripada mengobati, gitu ya. Jangan sampai nanti, ke depannya, teman-teman sudah susah-susah nih, belajar TikTok, gitu ya, di social media marketer.id, sudah jualan, ya, sudah database-nya banyak, followers-nya banyak, akunya cukup dikenal, tapi tiba-tiba hilang, gitu ya. Karena dihack orang. Itu sangat disayangkan, teman-teman. Jadi, pastikan, kamu mengikuti, dan mengaktifkan fitur-fitur security, yang sudah disediakan di TikTok. Oh ya, kamu juga boleh menyertakan pendapat kamu di kolom komentar tentang video ini, atau ide-ide menarik apa yang, apa yang menurut kamu, ya, perlu kita bahas, gitu ya. Dan pastikan kamu juga subscribe channel ini, dan aktifkan loncengnya, agar kamu nggak ketinggalan-ketinggalan informasi seputar dimensi cara memasarkan produk, ya, atau jasa kamu di social media. Sampai jumpa di video-video berikutnya.